mancing yang pakai rootbell ya dia aman lah pokoknya ya kalau pakai ini bos kalian lihat saja ya videonya tapi ada sedikit getar-getaran ya maksudnya tuh ya ada tidak stabilnya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi begini bos saran ana ya buat kalian yang suka mancing pakai tripod ya ini ya senyata tripod nih ama sangat menganjurkan kalian mancing pakai ini ini ya bos jadi bisa kalian bawa kemana-mana ya ini apa Bang ini adalah rootbell ya rootbell pancing yang sudah anak modifikasi ya ini merknya Shimano jadi anak dapatnya yang sedikit besar ya dengan ukuran HP ya kalau kalian membeli rootbell di toko pancing ya carilah yang apa ini penyangga atau penahannya ini yang sedikit besar ya Bos nah berhubung ini sudah anak modifikasi jadi ini ada yang kecilnya Bos ya kalau tidak percaya ya ini jadi anak disini singkat saja ya Bos ya enggak terlalu lama untuk menjelaskannya ini kan tubel pancingnya Hai tali dari joran pancing yang maksudnya gitu ya kalau kalian pakai yang begini daripada pakai tripod kalau kita bawa tripod ikan repot untuk merekam video mancing ya Bos jadi anak sarankan kalian pakai ini ya biar bisa apa ya biar bisa dibawa kemana-mana aman dan juga kelihatannya untuk merekam langsung secara striknya atau sambaran dari ikan gabusnya ataupun ikan toman ya Bos Oke kita akan cuplikan dulu ya Bos untuk video mancing yang gabusnya pakai rootbell ini ya Nah ini bisa kalian lihat ya ini dari channel YouTube engler pemula 3S ya jadi ini cuplikan mancing yang pakai rootbell ya dia aman lah pokoknya ya kalau pakai ini Bos kalian lihat saja ya videonya tapi ada sedikit getar-getaran ya maksudnya tuh ya ada tidak stabilnya ya tapi ini juga bisa dibawa kemana-mana kok kalian lihat ya ini ikannya jelas ya pada saat menyambar dia mendekatnya atau kita tarik ya ikannya ya seperti itulah bos kira-kira bila daripada kalian pakai tripod ya oh wohon sempurna tripod ini sebenarnya aman sih Bos cuman kalau kita mancingnya di pinggir jalan ya nanti seperti video video yang saya jelaskan sebelumnya bos ya bisa diambil orang ataupun bisa terjatuh ya di air ataupun juga bisa terjatuh di asfal ya nanti takutnya bukan apa ya nanti HP kita pecah ya kalau kalian pakai yang ini ya bos jadi ya maksudnya begini ya ini aman bos cuman tergantung dari spek HP ya maksudnya tuh lebar atau besarnya HP jadi disini saya jelaskan ya bos untuk cara pembuatannya nanti kalian ambil tas yang tidak berfungsi lagi ya bos ini tas ya kalian ambil talinya ini salitas lalu kalian potong ya bos kalian potong pakai gunting potong ini ya bos kalian potong pakai gunting kecil-kecil saja ya bos enggak usah terlalu besar ya kalian potong kalian gunting nih ini bos ya Nah nanti bos yang hasil guntingan ini kalian pasang begini ya di penyangganya ataupun penahan turut belnya ya nah ini bos kalian pasang begini tapi usahakan sama dengan lebar HP ataupun panjang HP nya bos ya nanti kalian ini lalu kalian jahit bos di sini bos di bagian sini ya kalian lebih dua ya lebih dua nanti di sini kalian jahit di bagian sini ya bos kalian jahit nah kalian jahit begini ya jelas bos nggak bos nah kalian jahit lalu kalian jahit lagi jahit terus ya pokoknya ya potong lagi satu lalu potong lagi satu di sini ya potong lagi satu tapi di sini juga dipasang ya bos seperti ini ya ini contoh ya ini sudah saya jahit ya nah ini bos terserah kalian mau rapi atau enggak jahitannya yang penting ini kuatlah bos ya nah lalu selanjutnya begini ya bos oke lah kita singkirkan dulu ya untuk penjelasannya udah ya di sini bos nanti kalian ambil tali sepatu ya bos ini tali sepatu ya karena lihat ya ini tali sepatu lalu 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 kita gini kan bos nah begini samakan dulu ratanya terserah ya nah lalu di ujung sini nanti temukan yang dengan di sini bos nah beginilah kira-kira ya nah ini begini lalu begini bos lalu selanjutnya kalian silang bos di sini silang ya di silang jadi HP kalian itu bos ya terserah ya mau pakai kamera depan ataupun kamera belakang ini ya bos nah ini ya lalu kalian begini kan bos nah kalian masukkan ya tapi ini jangan diikat dulu ya bos jangan dikencangkan maksudnya diberi kendor ya agar apa agar HP itu bos bisa masuk begini bos nah lalu bos selanjutnya gimana selanjutnya kalian ikat kalian ikat terserah mau ikat mati kek mau ikat seperti ini kek biar bisa dilepas ya nah ini ya nah ini kamera belakang ya dari ini kamera depan ya bos ini ya kamera depannya jelaskan bos nah ini videonya ya nah udah saya rubah video kita rekam di sini untuk suara jelas bos untuk sambaran strike nya jelas apalagi ini suara dari teman kalian juga jelas hal-hal aneh juga jelas ya daripada kalian pakai tripod ya terkadang terkadang juga suara angin saja yang dapatnya kalian ngomong kadang enggak jelas ya maksudnya tuh penyampaian kita ke kamera enggak jelas tertiup angin ya bos jadi disini kalau kalian begini ya semua tertangkap kamera ya bos untuk pemasangannya nanti kalian dipinggang ya bos jangan di tengah-tengah dada ataupun di atas dada ya bos saya sarankan dipinggang jadi kalian ambil tas lagi yang enggak berfungsi ya tali ya Nah lalu kalian ambil yang ada gini ya untuk penahan tas maksudnya jangan kalian jahit ya Nah di sini juga ya ya kalau bisa ada ini ya bos ya untuk bisa dikendorkan ya bisa dikencangkan untuk dipinggang nanti bos nah lalu disini juga bos ambil yang untuk bagian tasnya ini ya ini tali tas bos ya sudah saya modifikasi ini karena penjelasan singkat bos ya jadi saya enggak mau memperpanjang waktunya ya jadi kalian masukkan bos dari depannya ini ya ini bos ya Oke saya cabut dulu HPnya ya biar kita sama-sama enak ya nah ini ya kalian masukkan jadi beginilah bos kira-kira ya kalian taruh dipinggang ya dipinggang bos ya tidak disarankan di dada ataupun di bawah dada ya tapi dipinggang ya bos atau di atas di bawah perut sedikit ya biar apa biar semuanya kelihatan bos ya antara airnya maksudnya tuh supportnya lalu bagian atas awannya ya ataupun bagian pepohonannya tapi kalau di dada nanti di awannya saja bos kalian kelihatan Oke itu saja bos yang saya dapat sampaikan bos ya kira-kira jika memang bermanfaat bolehlah ya diturut ya tapi kalau enggak bermanfaat ya tinggalkan ya bos lakukan saja pakai tripod ya tapi kalau untuk membeli bos kalian tulis saja bos ya di lazada c-strap HP atau juga kalian bisa ke toko pancing ya bos beli rubel yang ininya ukuran besar bos ya biar apa biar sesuaikan dengan lebarnya ini lebar bos sama panjang HP ya semoga kalian bermanfaat bos oke saya akan lanjut mancing